Semenjak TikTok Shop kemarin ditutup, ya, sementara, dan diregulasi, ya, dan mungkin teman-teman di sini itu gunda-gulana, gitu kan, ya. Lesu, terus bingung saya harus ngapain kalau misalkan jualan di TikTok. Nah, agar membantu teman-teman dan video ini menjadi solusi, di video kali ini kita akan bahas, ya, strategi terbaru untuk jualan di TikTok selain keranjang kuning, ya. Jadi sebelum masuk ke sana, kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Res, dari Upgraded.id, di media belajar digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk tingkatkan upset business move. Nah, di video kali ini, teman-teman, kamu akan belajar gimana sih strategi terbaru jualan di TikTok selain keranjang kuning, ya. Jadi, agar lebih jelas, saya akan langsung masuk ke video saya. Nah, di video ini, teman-teman, saya akan masuk ke layar laptop saya. Nah, di video ini saya akan bahas sedikit tentang strategi, ya. Jadi, kalau biasanya saya, kayaknya saya di YouTube ini kebanyakan bahas hal yang teknis, ya. Tapi di video ini saya coba membahas hal yang strategi, teman-teman, agar teman-teman di sini dapat gambaran. Bentar, saya coba besarin. Oke, coba besarin lagi. 30% loh, klik. Ya, coba besarin. 20. Oke, nah, biasanya, teman-teman, kalau orang jualan di TikTok, ya, dulu, ya, waktu ada keranjang kuning, itu kan mereka ngarahin, nih. Dari, apa, dari TikTok diarahkan ke keranjang kuning, kan. Dari TikTok diarahkan ke keranjang kuning, ya. Kalau dulu strateginya seperti itu. Tapi, semenjak keranjang kuning sekarang nggak ada, ya, ya, akhirnya orang mau nggak mau dari TikTok itu diarahkan ke link view. Ya, ya, mana link view itu sekarang, ya, itu biasanya ada Shopee-nya juga, ya. Jadi, di link view itu ada Shopee-nya. Atau, biasanya, dari link view itu juga diarahkan ke landing page. Jadi, strategi sekarang kan seperti itu, ya. Cuman, teman-teman, saran dari saya adalah jangan hanya sampai di sini aja, ya. Jadi, jangan hanya putus sampai di landing page atau Shopee aja. Kebanyakan orang kalau jualan, ya, itu hanya fokus sampai di sini aja. Untuk sekarang, ya. Dari TikTok diarahkan ke link view, link view diarahkan ke Shopee atau landing page. Bebas, ya. Tapi, kebanyakan cuma sampai di sini aja. Kalau misalkan pakai TikTok organik. Padahal, teman-teman, teman-teman di sini harus mulai melakukan list building. Kenapa? Karena, teman-teman sadar, TikTok shop nggak ada keranjang kuning aja. TikTok yang sekarang nggak ada keranjang kuning aja. Itu efeknya pasti kedampak banget, kan. Karena saya ada beberapa teman yang, dia itu penjualannya luar biasa, ya. Di TikTok shop, produk fashion. Tapi, karena TikTok shop nggak ada, langsung, wah, turun das. Kan, sayang banget. Mengedar itu, teman-teman, kalau misalkan sekarang, bisa diarahkan ke link view. Jadi, link view itu diarahkan ke Shopee atau landing page, bebas. Tapi, jangan hanya sampai di sini. Teman-teman harus melebar lagi, sampai ke sini. Diarahkan ke WA. Jadi, jangan hanya, apa, teman-teman berfokus sampai ke Shopee atau landing page. Yang mana, teman-teman, kalau misalkan hanya mengantarkan Shopee, itu kurang bijak sih, menurut saya. Kenapa? Karena, kalau misalkan Shopee tiba-tiba ditutup, gimana? Kalau dulu kan nggak mungkin, mas. Oke, misalkan nggak minta, tiba-tiba akun kita dibatasi gimana? Akun kita ditanggungkan gimana? Kan, ya, sama aja masalahnya, kan? Jadi, masalahnya itu bukan di platformnya. Tapi, masalahnya itu di kitanya. Apakah kita di sini bisa memanfaatkan platformnya dan mengolahnya untuk bisnis kita? Karena, sejatinya, teman-teman, ya, platform tetap, datanya punya platform. Bukan punya kita. Jadi, sebagai bisnis loner, teman-teman di sini harus pegang data. Sebagai profesional, teman-teman harus pegang data. Sebagai UMK, ya, teman-teman harus pegang data. Karena data itulah yang bisa kelola. Nah, itu teman-teman nanti bisa pelajari lebih lanjut di video saya yang lain, di Alex Building. Itu di sana saya juga bahas tentang Alex Building-nya seperti apa, strateginya gimana, definisinya, dan apa aja yang teman-teman bisa lakukan. Ya, jadi dari landing page, teman-teman, sama Shopee, itu teman-teman harus arahkan lagi ke WA. Atau minimal data dari sini, teman-teman harus ambil, dan teman-teman optimalkan di WA. Karena di WA, teman-teman nanti bisa follow-up lagi, dan teman-teman bisa meningkatkan pimpinan lagi. Jadi, kalau misalkan nih, seperti yang kita tahu, teman-teman, kalau misalkan di Shopee, ya, yang jualan produk itu kan nggak kamu aja? Banyak, kan? Misalkan kamu jualan apa skincare, gitu kan? Orang geser ke bawah sedikit, mereka sudah bisa lihat rekomendasi produk lain. Oke, kalau misalkan produknya sama, tapi mereka bonusnya lebih banyak, ya, teman-teman kasih kehilangan calon kebeli. Nah, itu teman-teman harus mulai arahkan ke WA. Jadi, strategi untuk jualan ini, secara organik, ya, karena keranjang kuning di sini nggak ada, ini coba saya hapus, teman-teman bisa arahkan ke link bio. Yang mana? Dari link bio ini, teman-teman nanti bisa arahkan ke WA. Ya, teman-teman bisa arahkan ke Shopee atau landing page, terus dari landing page sampai Shopee. Kalau sama saya, jangan sampai di sini aja, teman-teman harus arahkan itu ke WA. Ya, atau yang kedua, kalau misalkan teman-teman di sini, apa, nggak suka main dengan cara organik karena lama, ya, tapi sama saya, teman-teman juga nggak hanya memaksimalkan organik aja sih. Teman-teman juga bisa pakai TikTok ads. Ya, kalau dulu, semenjak ada kebelian yang kuning, itu dari TikTok ads bisa diarahkan kebelian yang kuning. Jadi, orang bisa beli langsung di sana. Cuma karena nggak ada di sini, coba saya hapus dulu. Jadi, TikTok ads sudah sama. Biasanya orang-orang itu ngarahkan ke landing page atau ke WA. Ya, ke landing page atau ke Shopee. Sorry. Nah, dari sini, teman-teman juga harus arahkan, kalau salah saya, database-nya teman-teman harus juga kelolok ke WA. Karena kalau misalkan teman-teman nggak punya WA, teman-teman nggak akan memulis. Ya, jadi ini penting banget. Jadi, strateginya adalah, kalau sekarang, teman-teman jangan hanya memaksimalkan TikTok organik aja. Ya, karena kita tahu TikTok organik itu ada algoritma. Dan algoritma nggak bisa kita kenalikan. Makanya dari itu, teman-teman di sini bisa mengarahkan atau teman-teman juga bisa belajar yang namanya TikTok ads. Sekarang, apalagi TikTok ads sekarang juga budgetnya lebih murah ya dibandingkan dulu ya. Kalau dulu itu, staff dari Rp200.000 untuk ABU. Sekarang Rp100.000 aja udah bisa. Teman-teman bisa pakai. Ya, jadi TikTok ads mulai dari Rp300.000 per hari. Teman-teman nanti bisa coba arahkan ke Shopee atau Lightning Page. Webas dari Lightning Page sama Shopee. Itu datanya, jangan hanya sampai di sana, tapi teman-teman harus juga optimalkan ke WA. Ya, karena di WA, teman-teman bisa akusisinya berkali-kali. Sementara kalau ada Shopee sama Lightning Page, cost per akusisi atau untuk cost biaya yang teman-teman keluarkan untuk mendapatkan salat customer pasti semakin lama, semakin mahal. Jadi, agar lebih bijak, khususnya buat teman-teman di sini yang ingin menghemat cost, teman-teman juga harus mengelola barangnya atau memakai list building ke WA. Jadi, ini teman-teman strategi terbaru jualan di TikTok. Kalau strategi di TikTok sama ya, teman-teman juga pakai content marketing, teman-teman juga pakai influencer marketing, bebas. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin jualan di TikTok, ya caranya dua. Kalau TikTok organik, teman-teman arahkan ke Link Bio, yang mana sekarang bisa ke Shopee atau Lightning Page, teman-teman. Tapi pastikan diarahkan ke WA juga. Atau datanya teman-teman kelola jualan di WA. Sementara kalau TikTok ads, teman-teman ya sama. Bisa diarahkan ke Shopee atau Lightning Page saat orang klik. Dan dari sana teman-teman juga pastikan kelola datanya di WA. Dan mungkin itu saja teman-teman video ini terkait dimensi strategi terbaru jualan di TikTok selain terkait yang kuning. Kalau misalkan teman-teman suka dengan channel ini, silakan subscribe teman-teman dan aktifkan loncengnya agar kamu selapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital analogy, dan digital automation untuk meningkatkan offset bisnismu. Itu saja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.